Intro Shalom selamat pagi Shalom selamat pagi Gimana kabarnya? Sudah lama sekali saya enggak menyampaikan firman Tuhan Katanya kemarin ada yang bersuara demikian Kangen rasanya gitu ya Sejak lebaran terus ada pembicara, tamu dan semuanya Jadi saya tahu bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar atas setiap kehidupan kita Dan Tuhan enggak pernah ingkar janji Bapak Ibu Saudara Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kehidupan kita Apapun keadaan kita, dia adalah Allah yang setia Dia adalah Allah yang enggak pernah tinggalkan setiap kita Apapun keadaan kita hari ini entah baik, entah buruk Menurut pandangan kita, tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya Katakan amin Amin? Belum semuanya yang percaya katakan amin Saya tahu bahwa Tuhan hari ini sedang memperlebar kapasitas gerejanya Kita sudah mulai ibadah ini sudah satu bulan, ibadah jam 9 pagi Sudah satu bulan kita running ibadah jam 9 pagi Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa Bayangkan Bapak Ibu Saudara Saya lupa tetapi kalau enggak salah sekitar 7 atau 8 minggu Tuhan itu dalam beberapa minggu kemarin itu Tuhan tambahkan setiap minggunya 100 jiwa atas gereja kita Berikan tumpet tangan buat Allah kita yang luar biasa dong 100 jiwa, saya sampai kaget ini jiwa dari mana Kenapa Tuhan tambahkan, kenapa Tuhan percayakan gereja kita hari ini Seminggu tambah 100 Dari 400 sekian, 500 sekian, 600 sekian, 700 sekian Dan minggu, berapa minggu kemarin Itu kehadiran rata-rata itu 830 orang Anda enggak sadar kapasitas gereja semakin diperlebar Waktu saya merenungkan Tuhan kalau Tuhan bawa gereja ini semakin lebar Dipercayakan untuk mengembalkan banyak, begitu banyak ratusan orang Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam gerejanya Bukan gereja ini, bukan gereja gedungnya atau pendetanya, gembalanya Tetapi setiap umatnya atau jemaatnya pun Tuhan akan bawa besar Katakan amin Asalkan kita bisa menangkap rencana Tuhan Asalkan kita bisa ngerti aja Kita enggak boleh lepas dari pokoknya Bapak Ibu Saudara Pokok anggur itu kita enggak boleh lepasin Kita bisa dengar firman, kita bisa dengar saat aduh bersama Pastor Philip mungkin Kita bisa dengar waktu CG ada CGL-nya yang menyampaikan firman Tapi kalau kita enggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Maka kita ini seperti orang yang Dan tanda kutip Hidupnya karena suntikan Hidupnya karena supply dari orang lain Waktu ada firman menyala Waktu dengar firman menyala Tapi bukan kita sendiri punya hubungan pribadi dengan Tuhan Tapi ada orang yang menyuntikkan itu Waktu dengar Pastor Philip Wah haleluya, amin Aku percaya itu aku ya Tuhan Aku percaya, aku aminin Tapi hubungan pribadi kita enggak pernah dibangun dengan Tuhan Kalau hubungan pribadi kita enggak pernah dibangun dengan Tuhan Seolah-olah kita hidup itu kayak ada Kalau enggak disirami Rasanya tanaman itu akan mati Nah kalau gitu aja Maka hidup kita enggak bisa genapi rencana Tuhan Kita perlu orang lain Sedangkan Tuhan berkata Dia adalah pokok, kita carang Kita enggak bisa Kita ini carang Terus ibaratnya kita punya 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 Media sendiri gitu Seolah-olah kita punya media sendiri enggak bisa Kita harus nempel sama pokoknya Enggak bisa lewat orang lain Kita sendiri harus punya Banyak orang berpikir bahwa Aku mau diperlebar Aku mau dibawa Tuhan semakin naik Aku mau mengalami ini, mengalami itu Tapi hidupnya enggak ada perubahan Karena apa? Enggak nempel sama pokoknya Mau lihat kehidupan orang Kristen yang berbuah Adalah kehidupan orang yang menempel kepada pokoknya Jadi kalau orang enggak nempel sama pokoknya Hidupnya enggak mungkin berubah Kalau kita mau Kalau kita lihat kita nanam pohon Kita lihat kalau sebuah pohon itu nanam gitu ya Rantingnya pasti berubah Kita ini carang Kita ini ranting Buah itu dari mana? Dari kita nempel sama pokoknya Pusat sumbernya ya di pokoknya ini Enggak bukan di tempat yang lain Tapi pokoknya ini kalau kita enggak bisa Kalau kita enggak bisa nempel Kita enggak mungkin bisa berbuah Jangan kan berbuah Berubah dulu Rantingnya harus Harus berubah Kalau nempel pasti berubah Orang yang dekat Yesus Pasti berubah Kalau enggak berubah Dia enggak nempel Coba cek hari ini Aku ini semakin nempel sama Tuhan Apa aku cuma hanya aktivitas mingguan Sama Tuhan Harusnya kita yang nempel sama pokoknya Supaya apa? Hidupan kita pun berbuah Berubah dan berbuah Berapa waktu yang lalu Saya ke rumah jemaat Lucu sekali Saya lihat ada pohon jeruk Bali Pohon jeruk Bali Masih kecil Paling segini Rantingnya sama Kelingking saya ini Besaran Kelingking saya Rantingnya masih kecil Tapi buahnya segini-segini Ada dua Istri saya ngomong Kok lucu ya? Cilina berkata Ngomong sama saya Kok lucu? Rantingnya kecil Tapi bisa kuat Kuat ini ya Kuat ngangkat buah Gede dua Lucu banget Bapak besar berkata Bilang ke bawah Karena itu nempel sama pokoknya Coba kalau enggak Coba kalau dilepas dari pokoknya Mentanya diperkati Tapi waktu gak nempel Sama pokoknya Maka gak punya kekuatan Buahnya pun akan jatuh Kalau kita gak nempel sama pokok Sekalipun kita bisa berbuah Hati-hati Kapan kita jatuh Kita gak pernah tahu Karena apa? Kita gak punya kekuatan Ada amin Bapak-Ibu Saudara Ayo mari kita tempelkan Sebagai ranting Sebagai carang Kita perlu hari ini Menempel supaya Kita diperlebar kapasitasnya Waktu Tuhan kasih buah sama kita Kepercayaan yang semakin besar Kita mampu menanggungnya Bukan karena kekuatan kita sendiri Tapi karena kita nempel sama pokoknya Tuhan yang kasih kita kekuatan Katakan amin Tuhan yang akan kasih Kekuatan Tuhan akan mampukan kita Bukan kuat gagahku Tapi karena rohku Kata Tuhan Bukan kuat dan gagahmu Tapi karena rohku Makanya kita hanya jadi orang Kristen Kristen harus bisa Diperlebar kapasitasnya Kapasitasnya Sepanjang 21 hari ke depan Mulai Selasa Kita akan memadakan puasa raya Bersama-sama Satu regional Jawa Tengah Kita berpuasa bersama-sama Untuk kita berkata sama Tuhan Tuhan perlebar kapasitas hati kami Ada revival buat diri kami Diri pribadi personal juga Revival buat gereja Kita berdoa sama-sama Bapak-Ibu Saudara 21 hari ke depan Nanti saya akan sampaikan Sebelum itu kita mau lihat videonya Apakah sudah siap? Kalau sudah Kita akan lihat tayangan Impartasi visi dari Pastor Bernard Regional Kembali regional kita Waktu puasa Nanti waktu kita berpuasa Jangan cuma hanya agenda gereja Kita ingin semua jemaat Menangkap hati Tuhan Apa yang sudah Tuhan taruh Atas pemimpin kita Semuanya Itu adalah tuntunan Tuhan Atas kehidupan kita Kita juga sebentar lagi Kita akan pindah September kita doakan Supaya lancar semuanya Kita akan pindah ke gedung yang baru Kita akan pindah ke Hartono Mall Di lantai ketiga Kita lagi gambar layoutnya Supaya bisa ibadahnya Sekali ibadah kita ada 600 orang di sana Saya lagi bayangkan kemarin Denah layout lagi Ditiktokkan sana-sini Arsitek Surabaya ketemu Arsitek Semarang ketemu Sipil ketemu Semuanya setiap hari Tidak ada waktu kita Cuma Diam liburan aja Kita meeting Sampai ini hari apa Ini tidak tahu Tapi rasanya kita menyiapkan Karena tinggal 4 bulan lagi Bapak saudara Kita pindah ke Hartono Mall Dan tidak gampang Belum ngurus lagi LOI nya Gitu ya Jadi perjanjiannya Semuanya So kompleks Berkat Tuhan Bisa gak ya Tuhan saya ngomong Bisa Pasti bisa Kenapa? Karena ada Tuhan di sana Pasti bisa Murus pasti bisa Saya cempat Oh iya Tuhan Mampukan kami Waktu berpuasa Bapak Saudara Jangan berpikir bahwa Ini adalah agenda gereja Tapi Kalau waktu berpuasa Mari kita lebarkan Ini adalah urusanku dengan Tuhan Ini adalah urusanku dengan Tuhan Aku mau ya Tuhan Menangkap visimu Waktu kita melakukan itu Tiba-tiba Tuhan akan perlebar kapasitas kita Bersama-sama Yang mau dan antusias Untuk puasa 21 hari Katakan Amen Coba lihat kanan kiri dulu Kok kayak rasanya Kurang mantep Bilang gini sama mereka Ayo join puasa 21 hari Supaya diperlebar kapasitasnya Ayo katakan kanan kiri Supaya diperlebar kapasitasnya Mari kita bawa bersama-sama Di Matius yang ke-15 Ayat yang ke-29 Sampai 39 Matius 15 Ayat yang ke-29 Sampai 39 Judul kuat bahari ini Saya mau kasih judulnya Adalah Perlebar kapasitasmu Matius 15 Ayat yang sudah dapat bisa katakan Amen Oke Setelah meninggalkan daerah itu Yesus menyusur pantai Dano Galilea Dan naik ke atas bukit Lalu duduk disitu Kemudian orang banyak berbondong-bondong Datang kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka Kepada kaki Yesus Dan ia menyembuhkan mereka semua Maka tajuklah orang banyak itu Melihat orang bisu Berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Lalu Yesus memanggil Murid-muridnya Dan berkata Hatiku tergerak Oleh belas kasihan Kepada orang banyak itu Sudah tiga hari Mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau Menyuruh mereka pulang Dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Kata murid-muridnya Kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini Kita mendapat roti Untuk mengenyangkan Orang banyak Yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu Tujuh Kata mereka Dan ada lagi Beberapa ikan kecil Lalu Yesus menyuruh Orang banyak itu Duduk di tanah Sesudah itu Ia mengambil Ketujuh roti Dan ikan-ikan itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikan Kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya Memberikannya pula Kepada orang banyak Dan mereka semua Makan sampai kenyang Kemudian orang Mengumpulkan potongan-potongan Roti yang sisa Tujuh bakul penuh Yang ikut makan Ialah empat ribu Laki-laki Dan tidak termasuk Perempuan dan anak-anak Lalu kata Lalu Yesus menyuruh Lalu Yesus menyuruh Orang banyak itu pulang Ia naik ke perawur Dan bertolak Kedek airah Magadan Kalau kita melihat Hari ini Pisa ini Yesus memberi makan Empat ribu orang Yesus memberi makan Empat ribu orang Kok bisa ya Dari tujuh roti Dan beberapa ikan kecil Yesus Bisa kasih makan Empat ribu orang Saya merenungkan Gimana caranya Tujuh roti Dan beberapa ikan Bisa kasih makan Empat ribu Bayangkan hari ini Kalau murid-murid Dia gak percaya Sama Tuhan Saya rasa Ketulut empat ribu orang Gak bisa dikasih makan Yang ada mereka cuma bingung Gimana caranya Cari warung Di tempat sunyi ini Coba kamu ke utara Coba kamu ke selatan Coba kamu ke sini Pikirkan secara hal-hal praktis Secara dunia Ini bagaimana ini Ini bagaimana ini Semuanya kita Coba pikirkan Padahal yang paling penting Adalah tadi Terkonek dengan Allah Kalau kita mau lihat Apa yang Tuhan Mau lakukan dalam kehidupan kita Paling penting di sana Tujuh roti Beberapa ikan kecil Coba kalau murid-muridnya berkata Apa yang ada padamu Tujuh roti dan ikan gede Lucu banget ceritanya Lucu banget Bahwa ikan gede-gede Yang dibawa adalah ikan kecil-kecil Oh Tuhan itu selalu mulai dari perkara-perkara yang kecil Tapi diperlebar kapasitasnya Sehingga jadi berkat buat empat ribu Ada amen Sebelumnya Tuhan berkata demikian Yang ditakit sebelum Yang sebelumnya Tuhan bertanya sama murid-murid Apa yang ada padamu Bukan apa yang ada kepada Apa yang ada pada orang lain Bukan apa yang ada pada orang banyak itu Tuhan gak bertanya demikian Tuhan lagi ngingetin murid-muridnya Apa yang ada padamu Aku cuma punya tujuh roti Beberapa ikan Gak apa-apa Tuhan bisa urapi dan pakai itu Itu jadi berkat Tapi Tuhan lagi mengingatkan muridnya sebelum itu Ada kisah loh Yesus memberi makan lima ribu orang Dan Yesus berkata Isai yang beri makan lima ribu orang itu Yesus berkata Kamu yang harus kasih mereka makan Kamu yang harus kasih mereka makan Kamu yang harus kasih mereka makan Caranya gimana Tuhan Kalau murid-murid ini gak memperlebar kapasitasnya Bagaimana mungkin Lima ribu orang dikasih makan Bagaimana mungkin Lima ribu orang dikasih makan Tuhan lagi ingatkan sama murid-muridnya Kamu harus diperlebar kapasitasnya Dari Matius pasal 14 Pasal 15 Pasal ini sehingga Tuhan itu selalu ngodok itu Sampai Matius 17 ayat 21 tampilkan Tuhan berkata demikian Setan jenis ini gak bisa dilakukan Gak bisa dilepaskan Gak bisa ditaklukkan Jika lo tanpa doa dan puasa Tuhan lagi ngomong Upgrade dirimu Hai murid-murid Ayo upgrade Ada rencana yang lebih besar Ada sesuatu yang aku mau percayakan sama kamu Tapi kamu harus tarik hidupmu Tarik terus tarik 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 Ditarik kanan Ditarik kiri Rasanya gak gampang Gak apa-apa Perlebaran kapasitas Kalau kita mau melihat rencana Tuhan Gak bisa Kita melihat cuma hanya Kecil-kecil Rencana Tuhan itu besar dalam hidup kita Katakan amin Kita ini harus ditarik ke kanan Ditarik ke kiri Rasanya Aduh ini gimana nih Perlebar kapasitas Tuhan cakap ngomong Ayo Habis ini Bukan lagi ke kota-kota Tuhan ngomong Tetapi ke seluruh orang Sehingga matis terakhir di 20 Matis 28 Ngomong Pergilah Jadikanlah semua bangsa Bukan kota lagi Tuhan ngomong Tapi bangsa Dari apa Dari pertama Tuhan ngomong Ayo Tak utus dua-dua Pergini ya Pergi dua-dua 70 menit Dihutus pergi Dua-dua Sembukan yang sakit Doakan semua yang terlepas Semuanya didilayani Setelah itu Tuhan ngomong Eh sudah Sudah gitu Tuhan ngomong Oke kasih makan nih Buat Empat ribu Lima ribu orang Empat ribu orang Belum dihitung Tapi rasanya kok gak mungkin Udah gitu Tuhan ngomong lagi Bukan cuma ngomong tentang berkat secara perut Tapi Tuhan ngomong Ada kuasa yang harus kita dinaikkan lagi Harus dipersiap Kalian diperlebar lagi kapasitasnya Ayo Tuhan Ada orang sakit ayan Terus orang itu ngomong sama Tuhan datang Setelah Tuhan sembuhkan banyak orang Datang sama Tuhan di Matius 17 Nanti Anda baca sendiri kisahnya Terus orang ini ngomong gini Kami udah bawa ini Saya sudah bapak ini ngomong Aku udah bawa ke murid-muridmu Tapi murid-muridmu gak bisa sembuhkan Tuhan ngomong Setelah sendirian Tuhan ngomong Tuhan gak permalukan muridnya Tuhan ngomong setelah mereka sendirian Tuhan ngajarin mereka Hei listen to me Dengerin aku Kamu perlu perlebar kapasitas hatimu Perlu perlebar kapasitasnya Dengan apa? Dengan doa dan puasa Karena yang kayak gini gak bisa kamu lepasin Kalau kamu gak doa dan puasa Kamu harus bawa itu Harus lebarkan hari ini Sudah itu Perjalanan dimulai Terus Tuhan lagi lebarkan kapasitas muridnya Dari satu kota Dihutus Kota-kota Dari kota-kota Bangsa-bangsa Saya lihat Wow Tuhan kita bukan Tuhan yang kecil Asal kita mau nangkep visinya Tuhan akan bawa kita ke Nabi rencananya Katakan amin Lebarkan hari ini Tapi aku gak bisa gini pak Aku gak bisa Gak apa-apa Sudah hari ini Perlebar kapasitasmu Seperti Tuhan ngomong sama Murid-muridnya hari ini Kamu yang harus Kekasih mereka makan Aku Masa apa sih yang dituntut aku Oh no Kenapa yang dituntut selalu aku Kenapa kok aku Tuhan gak ngerti Tuhan kan yang barang aku terus Kita kan aku gak bisa ngapa-ngapain Murid-murid bisa lo berdialog dengan Tuhan Tuhan keadaannya kan aku selalu ngikutin Tuhan kemana Ngajar kesini aku ikut Ngajar kesana aku ikut Makan disini ikut Semuanya ikut Tuhan kan tahu kita punyanya apa Kenapa Tuhan ngomong kamu yang harus kasih makan Tuhan lagi ngomong Ayo perlebar kapasitasmu Supaya kamu bisa genapi rencana Tuhan Gereja Muar seharun Jogja Dengerin saya Sebagai kembala saya ngomong Ayo mari kita lebarkan kapasitas kita bersama-sama Gampang gak? Gak gampang Tapi saya kasih ada tiga step Yang perlu kita hari ini tangkap bersama-sama Perlu kita tangkap bersama-sama Yang pertama kita mau lihat Bagaimana cara kita memperlebar kapasitas Tuhan ngomong demikian Di Matius 15 ayat yang ke 32 Tampilkan saja Matius 15 ayat 32 Waktu saya merenungkan Tuhan Bagaimana ya Tuhan Kita ini bisa memperlebar kapasitas ya Tuhan Matius 15 ayat 32 Dikatakan demikian Lalu Yesus memanggil murid-muridnya Dan berkata hatiku tergerak oleh belas kasihan Kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka gak makan Aku gak mau nyuruh mereka pulang Mereka bisa jatuh pingsan di tengah jalan Tapi yang pertama bagaimana kita memperlebar kapasitas kita Yang pertama adalah Ingat ini Yang pertama adalah Dengarkan panggilan Tuhan Tuhan Sadari akan panggilan Tuhan Orang kalau mau memperlebar kapasitas Kita harus menyadari Kita harus menyadari panggilan Tuhan dulu Yesus gak panggil orang banyak Mereka pulang sana cari makan Tuhan gak ngomong Tuhan ngomongnya Murid sini Hatiku ini loh tergerak oleh belas kasihan Mereka udah ngikuti aku tiga hari Tidak mungkin aku suruh mereka makan Bayangkan mereka ini puasa tiga hari loh Dengar ini pengajaran Yesus Banyak orang ngomong Aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku pengen Pengen diperlebar kapasitasnya Tapi gak mau menyadari Panggilan Tuhan dalam hidupnya Gak mau tuh Gak mau Udah gereja-gereja Sudahlah Gak mau yang gimana Gak mau yang dalam-dalam Gak bisa Orang yang menyadari panggilan Tuhan Adalah orang yang bisa memperlebar kapasitasnya Tuhan pasti menyatakan hatinya Dan puasa Dan puasa Ada satu cara untuk kita ini semakin peka kepada Tuhan Waktu kita puasa Daging kita dikikis Waktu kita puasa Kedagingan kita ini dirontokin satu-satu Kita masuk kita langsung dirontokin Satu-satu waktu puasa Waktu orang puasa Bukan nahan lapar dan haus saja Waktu orang puasa Adalah waktu yang tepat Dimana kita ngomong menahan diri kita sendiri Bukan hanya menahan lapar dan haus Tapi kita Fokus untuk nempel dan dekatkan sama Tuhan Apa yang Tuhan mau Sadari dulu panggilan Tuhan Dimana caranya Puasa Ambil momen 21 hari ini tuh kita berpuasa sama-sama Nempel dan ngomong Sadari panggilan Tuhan dalam hidup kita Galatia 5 ayat 16-17 ngomong demikian Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang Kamu kehendaki Waktu kita hidup oleh roh Kita ubahnya Kalau kita lagi mau fitness Kita dahulukan kepentingan roh Roh kita semakin kuat Kita makan firman Kalau orang mau body goal Orang fitness Orang apa semuanya Bisiklik Tapi di yakubus ngomong Seperti tubuh tanpa roh Mati Demikian pula Hidup kita Kalau kita gak bangun manusia roh Sebagai orang yang percaya Kita pun Akan gagal di tengah jalan Pakai momen puasa ini Kalau kita mau Mau perlebar kapasitas roh kita Kita mau jalan di sana Kita mau bareng-bareng hari ini Aku mau ya Tuhan Masuk ke dalam rencana Tuhan Perlebar kapasitasku Ayo Keinginan daging berlawan Dengan keinginan roh Keinginan daging berlawan Dengan keinginan roh Mari perlebar kapasitas roh kita Waktu puasa Kita nyangkal diri kita Laper gak? Laper Apalagi kalau orang Sudah jadwalnya teratur Ada tiga macam puasa Puasa total Mutlak cuma minum air doang Full Puasanya cuma minum air doang Ada tiga puasa Puasa mutlak adalah puasa yang gak makan Gak minum selama beberapa waktu tertentu Tidak makan sama sekali Atau Yang kedua adalah Tidak makan sama sekali Tapi tetap minum air Kalau ini dilakukan dengan waktu yang panjang Kita bisa juga mengkonsumsi kaldu encar atau jus Mempertahankan stamina tubuh Gitu ya Tapi konsultasikan kalau mau ambil puasa mutlak ini Atau puasa total Gitu ya Lakukan puasa dengan tujuan yang jelas dan tuntunan Tuhan Yang kedua Adalah puasa normal Puasa normal adalah puasa Yang sama sekali tidak makan Tidak minum untuk beberapa Atau tidak makan tapi minum selama beberapa jam tertentu 24 jam Dari jam 6 Dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya Cuma makan sekali aja Atau puasa 21 jam Dari jam 9 Biasanya sampai jam 6 sore Gitu ya Atau puasa 18 jam Dari jam 9 sampai jam 3 sore Tapi ada puasa yang ketiga Puasa mutlak Puasa total Puasa yang kedua adalah puasa normal atau sebagian Mau 24 jam, 21 jam atau 18 jam silahkan tentukan sendiri Yang ketiga adalah puasa pantang atau tarak Bisa pantang pada makanan minuman Atau Tidak makan daging, tidak makan ikan, cuma makan sayur aja Bisa Atau pantang terhadap kebiasaan misalnya Sering nonton drakor misalnya Nonton TV atau sosmed Atau tiktokan gitu ya Atau main game Nah bisa puasa di hal-hal itu Tiga macam puasa Yang bisa kita lakukan Tapi tujuannya jelas Tujuan puasa jelas Semakin dengar tuntunan Tuhan Semakin waktu berpuasa Kita semakin dengar tuntunan Tuhan Kita sedang Aduh pengen ini Enggak deh Sangkali diri Sangkali dagingmu Waktu puasa Banyak-banyaklah Makan firman Banyak-banyaklah berdoa Mengucap syukur Dua tawarih Berdiri dan berdoa Mencari wajahku Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Aku dengar dari surga Dan ngampuni mereka Pulihkan mereka Tuhan ngomong Kenapa syukurnya pertama Kita selalu punya jalan sendiri Kita selalu punya caranya Bukan cara Tuhan Gak mau dipimpin Yang penting apa ya Sudah aku di gereja ini aja Sudah begini Yang penting Sudahlah begini No, no, no Ikuti Nanem Tanemkan diri kita Dengarkan Tuhan Berbicara Sadari panggilan Tuhan Dan puasa adalah Kendaraannya Waktu puasa Kita semakin peka Karena kita merendahkan diri Terhadapkan Tuhan Kita lagi ngomong Aku Bisa gak makan Tapi aku gak bisa hidup Tanpa Tuhan Seterhanya demikian Aku bisa gak makan Tapi aku gak bisa Hidup tanpa Tuhan Aku bisa Gak makan Tapi aku gak bisa Hidup tanpa Tuhan Kita lagi ngomong Sama Tuhan Tuhan Lihat nih Aku gak makan Gak apa-apa Tapi aku gak mau Hidup tanpa Tuhan So speak to me Dengerin Dengarkan ya Tuhan Dengerin suaramu Kepada aku Tuhan Dengarkan suaramu Kepada aku Bayangkan Kalau murid-murid Tidak denger Kata Tuhan Yesus memanggil mereka Murid-murid lagi ngomong Laper ya Tiga hari gak makan ya Laper ya Urusannya masih banyak ya Laper ya Belum lagi diomongin Selesaiannya kapan sih Yesus Ngajarin tuh selesai kapan sih Mau selesai kapan Udah tiga hari loh Kita kodbah satu jam Kita masih Disana sini Diomongin Ini tiga hari Murid-muridnya Dengomong Kapan mandekin Kapan berhentinya Dirasani Sana sini Ya apa ini Gimana nih Murid-murid gak denger Bisa gak? Bisa Waktu murid gak denger Yesus gak pake murid Yesus langsung ngomong Sama orang-orang lain Siapa yang mau dipake aku Batu Keledai Tak pake Siapa yang mau tak pake Jangan sombong Kalau kita dipake Tuhan Mau dipake Tuhan Nanti dululah Saya orang ini Nanti dulu aku belum layak Nanti dulu gini Kita gak mungkin layak Kita gak mungkin sempurna Untuk kita masuk Dalam persatuan Kita gak mungkin Karena kita adalah manusia Yang penuh dengan dosa Masih sesuatu Pasti ada kurangnya Seramah-ramahnya Kadang kalah punya cacat Masih ini Masih itu Makanya Yang paling utama Sadari Panggilan Tuhan Yesus Memanggil Hari dengerin Jemaat Tuhan lagi panggil kita Untuk kita Perlebar kapasitas kita Jangan tinggalin Tuhan Lagi Tuhan panggil Ah gak Lagi repot Tuhan Lagi Tuhan panggil Gak Tuhan Lagi ini Jangan Dengar Luangkan hari ini Prioritaskan Tuhan Sadari panggilannya Tuhan lagi panggil kita Orang yang Bisa merendahkan diri Dengan berpuasa Bisa dengar arahan Tuhan Dengan baik Kisah 13 ayat 2 Ngomong demikian Pada suatu hari Ketika mereka beribadah Kepada Tuhan Dan berpuasa Lagi beribadah Dan berpuasa Berkatalah Rokudus Kudus Khususkanlah Barnabas Dan Saulus Bagiku Untuk tugas yang telah Kutuntukan bagi mereka Waktu puasa Semakin jelas Murid-murid Semakin jelas Jemaat Dengar Tuhan Kenapa Daging itu terkikis Ada amin Kalau kita mau diperlebar kapasitasnya Satu ini pegang Sadari panggilnya Tuhan Yang kedua Miliki visi yang lebih besar Bagaimana kita memperlebar kapasitas kita Miliki visi yang lebih besar Puasa Itu bukan cuma aturan Kita percuma Kalau puasa Karena aturan dari gereja Tapi waktu puasa Lihat Visi yang lebih besar Visi yang lebih besar Apa yang mau Tuhan Taruh dalam kehidupan kita Punya visi yang lebih besar Saya lagi bayangkan Tuhan Hari ini saya lagi doa demikian Tuhan Nanti ya Tuhan Bukan nanti Tapi mulai saat ini Bahkan nanti Lebarkan kapasitas fisik Untuk aku bisa melihat Sesuatu gambar yang lebih besar Hari ini dengan kotbah Dengan Dengan 600 orang Dengan kalau kotbah Sekali seberat Semuanya 300 orang 200 orang Nanti disana 600 orang Nanti diperlebar lagi Kapasitasnya lebih besar lagi Lebarkan ya Tuhan Masih banyak orang Yang perlu Tuhan Miliki visi yang lebih besar Miliki visi yang lebih besar Waktu saya merenungkan Firman ini Tuhan ngomong Kalau kita mau diperlebar Kapasitasnya Miliki visi yang lebih besar Puasa gak cuma Memanahan lapar dan haus Puasa juga Bukan cuma Nggak makan Nggak minum Tapi puasa Adalah Waktu kita ini Ngomong sama Tuhan Merendahkan diri Tuhan Aku mau genapi rencanamu Waktu puasa kita ngomong Tuhan aku mau letakkan Keinginanku Aku mau letakkan Napsuku Aku mau letakkan semuanya Hari ini aku mau kejar Apa yang Tuhan mau Dalam hidupku Waktu kita puasa Jangan cuma hanya Nahan lapar dan haus Makanya Kita berpuasa Tapi kita gak dapatkan Apa-apa Karena tujuannya Tujuannya Gak pas Tujuannya gak betul Gak bisa kena Tujuannya apa Hanya Untuk ngomong tentang Security Perasaan secure Dalam diri sendiri Kalau kita mau puasa Arahkan kepada Visi yang lebih besar Ayo lihat Pada visi yang lebih besar Kalau mau puasa Jangan cuma Hanya berpuasa Menahan lapar dan haus Tapi ngomong Apa yang Tuhan Mau suruh aku lakukan Aku mau kerjakan Aku mau tangkap Itu ya Tuhan Tuhan lagi percaya Visi yang lebih besar Kita gak bisa Kenapir Rencara Tuhan Lihat visi yang lebih besar Visinya dimulai dari mana Yesus memanggil mereka Dan berkata kepada mereka Hatiku ini loh Tergerak dengan Belas kasihan Tuhan jelaskan Secara gamblang Sama murid-muridnya Hatiku tergerak Oleh belas kasihan Biar murid-murid punya Gambarnya yang sama-sama Seperti Yesus Lihat tuh Tuhan ngomong Aku pengen Hatiku tergerak Oleh belas kasihan Lihat orang banyak ini Tuhan pengen layani mereka Tuhan pengen Mereka itu semakin Jadi murid-murid yang kuat Supaya mereka gak gugur Di tengah jalan Tuhan pengen Seperti itu Hatiku tergerak Oleh belas kasihan Ketika murid-murid ngomong Bagaimana di tempatnya Sunyi ini Sunyi ini Mereka ingat kembali Hatiku tergerak Oleh belas kasihan Tapi Yesus Waktu punya visi Yang lebih besar Dari tempat yang sunyi Yesus berkata demikian Dialikan Apa yang kamu punya Apa yang ada padamu Tujuh roti Dan beberapa Ikan kecil Bukan dengan Ini gak bisa Ini kendala disana Kendala disini Semua dimulai Waktu punya visi Yang lebih besar Bukan melihat orang lain Orang ini pasti yang dipakai besar Bukan melihat keadaannya Keadaannya lagi begini Tapi waktu kita lihat visi yang lebih besar Kita melihat apa yang Tuhan percayakan Tuhan akan pakai itu Untuk genapi rencana Tuhan Bukan orang lain Kenapa hati Terus dalam perbincangan kita Kita ngomong Kita gak boleh kehilangan Yang apa yang menjadi modal kita hari ini Don't lose our heart To follow Jesus Don't lose your heart Modal apa di dalam melayani Apa modalnya Hebat 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 Pinter Ganteng Masih banyak yang lebih ganteng Masih banyak yang lebih pintar Masih banyak yang lebih cakep berbicara Apa modalnya Hati So Don't lose your heart Apa yang ada padamu Jangan hilangkan itu Kenapa kamu ikut Tuhan Kenapa kita hari ini ada disini Beribadah Kenapa kita hari ini berkumpul Menyambah Tuhan Jangan lepaskan itu Don't lose your heart Follow Christ Amen Lebarin kapasitasnya Pegang visi Tuhan Miliki visi yang lebih besar Dilihatin visi yang lebih besar Waktu kita puasa Itu membuat kita ini semakin berkurang Yesus semakin bertambah Cara pandang kita diruntuhkan Lihat dengan cara pandangnya Yesus lebih gede Cara pandangnya Oh gitu ya Yeremia 33 ayat 3 Dikatakan demikian Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Yang tidak terpahami Ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui Hidup kita ini lebih besar Daripada apa yang kita kira Hidup anda Hidup saya lebih besar Daripada apa yang kita kira hari ini Kita kira sebegini aja cukup Tidak cukup Tidak cukup Masih ada yang lebih gede lagi Yang Tuhan lagi rencanakan Dan kasih sama kita Ambisi ini pendeta No Bukan ambisi Tapi tangkap visi Bukan ambisi Tapi tangkap visi Kalau Tuhan mau pake-pake kami Tuhan punya bagian masing-masing Tetapi pake kami Tuhan kerja maurus nyaron Untuk kami genapi rencana Tuhan Perlebarkan kapasitas kami Dengan visi yang Tuhan taruh Dalam hidup kami Waktu kami puasa Merendahkan diri Kami berlutut Kami berkata Tuhan Pake kami Kasih aku visi yang lebih besar Kasih kami visi yang lebih besar Berikan hidup kita Dipake Tuhan Bayangkan Waktu kita melihat visi yang lebih besar Kita bisa berikan hidup kita Sama Tuhan Untuk dipake dan Dilipat kali gandakan Sama Tuhan Kita cuma bisa liat Tujuh roti dan beberapa ikan kecil Tuhan melihat Seberapa besar kita Tuhan bisa pake kita Kita cuma liat Cuma tujuh roti Beberapa ikan kecil Tapi yang Tuhan liat Tuhan bisa pake tujuh roti Dan beberapa ikan kecil Untuk genapi visi Tuhan Yang Tuhan bisa genapi Dalam kehidupan kita Muncul kata-kata ini Yang jenis ini Gak bisa Dilepaskan Jika tidak dengan doa dan puasa Kita perlu doa dan puasa Doa Mendatangkan Kerajaan Tuhan Di muka bumi Tapi puasa Mengeluarkan Kedagingan kita Mengbuang Kedagingan kita Doa Mendatangkan Kerajaan Tuhan Di muka bumi Tapi berpuasa Sedang mengikis Kedagingan kita Kedagingan kita Dikikis Lihat visi yang lebih besar Saya suka bahasa Inggrisnya Prayer brings guts in Fasting keeps flesh out Makanya kita perlu Ikut dalam kegerakan ini Supaya apa? Ayo Berpuasa Lebarin kapasitas Sadari panggilan Tuhan Yang kedua Memiliki visi yang lebih besar Yang ketiga Bagaimana cara Memperlebar Memperlebar kapasitas Jangan hidup bagi diri sendiri Tapi buat orang lain Stop Living to yourself But for others Jangan hidup bagi diri sendiri Diri kita gak pernah puas Udah ini pengen Pengen ini Pengen itu Pengen ini Pengen itu Stop Lihat kebutuhan Murid-murid Gak ngomong Tujuh roti Beberapa ikan kecil Terus kita makan apa? Itu sangunya kita Itu bekal kita Tuhan Itu bekal Untuk kita makan Tujuh roti Dan beberapa ikan kecil Itu bekal Untuk kita makan Murid-murid Gak komplain sama Tuhan Kasih ke aku Lihat Bukan untuk dirimu Tapi lihat untuk orang banyak Sisa Tujuh bakul Murid-murid lagi Diomongi sama Tuhan Ingat Gimana cara Memperlebar kapasitas Stop Supaya engkau Mau hari ini Waktu puasa Kita mikirkan perkara yang jauh lebih besar Bukan hidup kita sendiri Tapi hidup banyak orang Dan apabila Engkau melihat orang telanjang Supaya engkau Memberi dia pakaian Dan tidak menyembuhkan diri Terhadap saudaramu sendiri Waktu puasa Waktu puasa mau dilebarin kapasitasnya Tuhan ngomong puasa yang kayak gini loh Tidak cuma hanya merendahkan diri Tidak cuma hanya Memerdekakan Memecahkan Tapi apa Melayani orang lain Waktu puasa Jangan muram Firman Tuhan yang lain Tapi apa Waktu puasa Kita ngomong Aku mau hidup bagi Aku tidak mau hidup bagi diriku sendiri Aku mau hidup Bagi Tuhan Aku mau melayani Tuhan Nanti kapasitas kita ditarik Yesus pecahin Tujuh roti Beberapa ekang kecil bawa sini Yesus sedang ngotong Dipecah-pecahin Kasih sama murid-muridnya Dia ngajarin itu Lihat ya Waktu Yesus Dalam perjaman Malam-malam terakhir Last suffer Last suffer ngomong gini Ini loh Dipecah-pecahin Sebuah yang dipecahkan bagi kamu Aku datang Untuk melayani Bukan untuk dilayani So kamu harus melayani Satu Satu Seperti yang lain Sama lain Seperti aku melayani engkau Di basu satu-satu Bagaimana cara kita melebarkan diri kita sendiri Melebarkan kapasitas kita Jangan hidup bagi sendiri Jangan hidup bagi diri sendiri Hiduplah bagi banyak orang Dan orang lain Katakan amin Tiga hal ini saya dapatkan Waktu kita berpuasa Ayo sama-sama yuk Kita berdoa Untuk masa-masa Persiapan empat bulan lagi Bahkan persiapan empat bulan lagi Persiapan untuk rencana Tuhan Yang besar bagi diri kita Bukan hanya mengomong tentang Pindah gedung Tapi ngomong untuk sesuatu yang Lebih besar Lebih gede lagi Lebih higher lagi Rencana Daripada rencana manusia Daripada rencana kita Kita perlu merendahkan diri Dan berdoa sama Tuhan Bukan hanya untuk Momen pindah gedung Tapi saya tahu Tuhan lagi ngomong Secara spesifik Hari ini kepada Pribadi lepas pribadi Bagaimana cara Memperlebar kapasitas diri Untuk kita terima Berkat yang lebih besar Bukan hanya sekedar materi Tapi rencana Tuhan Digenapi dalam hidup kita Apa yang paling membuat kita puas Adalah waktu kita bisa Genapi rencana Tuhan Ada amin Berkat cuma seberapa Uang hilang bisa dicari Semua takarannya bisa dicari Tapi yang membuat kita Damai sejahtera adalah Waktu kita bisa Genapi rencana Tuhan itu Mari kita ambil 21 hari puasa ini Sama-sama Untuk kita merendahkan diri Untuk melihat Tuhan Bekerja dalam hidup kita Lebih besar lagi Katakan amin Yang mau berikan Tuhan-tuhan Kita luar biasa Mari kita berdiri bersama-sama Haleluya Tuhan Haleluya Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati